Intro Seorang penggemar otomotif terkemuka Jepang dan pendiri top secret yaitu Smokey Nagata memainkan peran penting dalam membangun dan memodifikasi Toyota Supra Smokey Nagata juga sudah mendapatkan pengakuan internasional atas aksi berani ngebut di jalan Inggris dengan Toyota Supra Mk4 nya Namun di luar dari itu semua salah satu pencapaian tertinggi Smokey Nagata adalah keterlibatannya dalam menciptakan Supra yang dimodifikasi secara ekstrim yang dikenal sebagai top secret V12 Spin Turbo Proyek ini bertujuan mengubah Supra yang sudah keren dan kencang menjadi supercar dan visi Smokey Nagata adalah untuk menggantikan mesin V12 dari sedan mewah Toyota Century ke dalam Supra Mk4 dan tentu saja ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan daya dan kinerjanya Proses ini melibatkan modifikasi ekstensif untuk menyesuaikan mesin yang lebih besar termasuk penggunaan sasis dan penyesuaian berbagai komponen yang berarti Smokey Nagata dan timnya dengan teliti merancang integrasi mesin V12 memastikan kinerja dan keandalkannya secara optimal dan hasilnya top secret V12 Spin Turbo Supra berhasil menarik perhatian besar karena diaya yang dihasilkan sangat impresif yang diperkirakan melebihi 900 HP dan uniknya lagi mobil ini bukanlah mobil pajangan saja karena Smokey membawa mobil ini ke Nurburgring dimana Smokey di Nurburgring berhasil mencapai kecepatan yang luar biasa dengan Supra V12 nya dan meskipun kontroversi mengelilingi tindakannya namun keterlibatan Smokey dengan Toyota Supra meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada warisan mobil tersebut yang mana hasratnya untuk mendorong batas dan keahliannya dalam memodifikasi kendaraan membuatnya menjadi tokoh terkemuka dalam komunitas otomotif dan top secret V12 Spin Turbo Supra mencerminkan tekad Smokey Nagata untuk mencapai kinerja maksimal dan keinginannya untuk menguji batas dari apa yang dapat dicapai oleh Supra dan menurut artikel yang ada Smokey melakukan ini karena dia merasa kesal dengan Toyota karena Supra MK5 tidak kunjung keluar jadi dengan demikian Smokey membuat Supra yudamannya dan selain keterlibatan Smokey, Supra MK4 sudah menjadi ikon dalam komunitas modifikasi dengan berbagai modifikasi mulai dari upgrade turbocharger sampai dituning secara serius yang mana dengan drivetrain yang kuat dan tahan lama ini tentu saja memungkinkan upgrade daya yang signifikan dan hal ini tentu saja menjadikannya platform yang populer untuk membangun mobil balap dengan daya yang tinggi kemudian di luar dari prestasinya di aspal Supra juga melampaui dunia otomotif dan merambah kebudaya populer dari penampilan dalam film blockbuster hingga peran utama dalam video game dengan demikian Supra telah menangkap imajinasi jutaan orang menjadi simbol kecepatan, gaya, dan gairah yang tak terpendungkan dengan demikian Supra MK4 bisa dibilang masterpiece dan tak tergantikan kemudian setelah absen selama lebih dari 2 dekade Toyota akhirnya membawa kembali nama Supra pada tahun 2019 dan tentu saja Toyota berarti melahirkan generasi kelima Supra namun ini bukanlah Supra biasa yang mana mobil ini dikembangkan bersama dengan BMW di Jerman dengan hasil kolaborasi ini mungkin banyak yang bertanya-tanya mengapa hal ini bisa terjadi ya walaupun ini terlihat aneh tapi sebenarnya ini adalah langkah yang sangat baik bagi perusahaan Toyota itu sendiri yang mana kolaborasi Toyota dengan BMW didorong oleh beberapa tujuan strategis dan manfaat ganda pertama, Toyota bertujuan untuk memanfaatkan keahlian BMW dalam mengembangkan mesin kinerja tinggi terutama di ranah mobil sport jadi dengan bermitra dengan BMW, Toyota dapat mengakses teknologi mesin canggih mereka dan mendapatkan reputasi mereka dalam memproduksi mesin yang kuat dan efisien selain itu kolaborasi ini memungkinkan Toyota untuk diversifikasi portfolio produknya dan memperluas penawarannya di segmen mobil sport jadi dengan dihentikannya Supra generasi sebelumnya Toyota berusaha untuk menghidupkan kembali model ikonik ini dengan versi yang baru dengan demikian, bekerjasama dengan BMW tentu aja akan memberi Toyota kesempatan untuk bersama-sama mengembangkan Supra generasi kelima dengan memanfaatkan platform dan teknologi mesin BMW sambil menyuntikkan filosofi desain dan keahlian rekayasa Toyota selain itu kolaborasi ini memungkinkan berbagi biaya dan mengurangi biaya pengembangan bagi kedua produsen kenapa? ya karena mengembangkan teknologi canggih untuk memenuhi regulasi emisi dan kinerja yang semakin ketat memerlukan investasi yang signifikan jadi dengan berbagi sumber daya dan biaya pengembangan Toyota dan BMW dapat bersama-sama mengatasi tantangan ini dengan lebih efektif dan efisien secara keseluruhan, kolaborasi antara Toyota dan BMW memungkinkan kedua produsen untuk mendapatkan manfaat dari kekuatan dan keahlian masing-masing dan ini memberikan Toyota akses ke teknologi mesin canggih dan membantu mendiversifikasikan lini mobil sport mereka sedangkan BMW mendapatkan mitra untuk berbagi biaya pengembangan dan memperluas jangkauan pasarnya dengan demikian GR Supra dengan cepat meraih tempatnya di antara mobil sport paling dicari pada era modern ya walaupun terkadang mobil ini menjadi bahan cemohan orang-orang pecinta JDM era kemasan tapi tetap aja mobil ini adalah mobil yang bagus kenapa? ya karena kinerja selalu menjadi inti dari Supra ditambah dengan setiap iterasi baru, Supra selalu mendorong batas kecepatan, kegesitan, dan presisi mulai dari track yang dapat memecahkan rekor hingga dominasinya di lintasan dengan generasi kelima Supra ini tentu saja membawa tingkat kinerja baru dari BMW ke Toyota jadi di bawah kap mesin mobil ini kita akan menemukan mesin inline 6 dengan turbocharger 3,0 liter yang memberikan daya dan torsi impresif ditambah mesin B58 BMW ini merupakan power plane yang sangat dihormati dan termasuk dalam keluarga mesin modular BMW dan ini adalah mesin 6 silinder turbocharger yang dikenal karena kinerja impresif penyampaian daya yang halus dengan keseluruhan kesempurnaan mesin B58 memiliki kapasitas 3,0 liter dan menggunakan teknologi twin power turbo BMW untuk memberikan angka daya dan torsi yang mengesankan dengan injeksi bahan bakar langsung, timing k2 variable, dan turbocharger twin scroll mesin B58 dapat memberikan kombinasi daya dan efisiensi yang mengagumkan dan output daya mesin ini cukup bervariasi tergantung pada model dan varian spesifik namun dayanya berkisar antara 300 hingga 380 hp sedangkan torsi biasanya berkisar antara 406 Nm hingga 542 Nm dengan torsi sebesar itu, ini tentu saja akan memberikan daya tarik kuat pada rentang rendah dan menengah selain itu semua, Toyota Supra A90 memiliki variannya sendiri yaitu mesin B58 B30 dan mesin ini eksklusif untuk platform ini yang mana ini merupakan power plant inline 6 yang mengesankan dan canggih yang mendapatkan pujian karena kinerjanya dan efisiensinya mesin B58 B30 juga menggabungkan turbocharging dan injeksi bahan bakar langsung untuk memberikan tenaga yang mendebarkan dan dengan kapasitas mesin 3,0 liter, mesin ini dapat menghasilkan output impresif sekitar 335 hp dan 494 Nm torsi dengan spesifikasi tersebut, tentu saja ini memberikan akselerasi kuat dan daya yang memadai sesuai kebutuhan mesin B58 B30 sendiri mengadopsi teknik rekayasa canggih dan fitur seperti turbocharger twin scroll, timing cut to variable, dan konstruksi ringan untuk mengoptimalkan penyampaian daya dan efisiensi bahan bakar dengan tuning dan kalibrasi dari Toyota ini tentu saja memastikan bahwa mesin B58 B30 sesuai dengan karakteristik khusus dan persyaratan kinerja Supra dan menjadikannya komponen yang menonjol dalam lini berorientasi kinerja Toyota kemudian Toyota Supra A90 juga menampilkan desain bodi yang menarik dan atletis yang mencerminkan sifat berorientasi kinerjanya dengan siluet samping dan aerodinamis, Supra A90 dapat menarik perhatian di jalan dengan kap mesin yang panjang dan terukir mengalir dengan mulus ke kabin menekankan proporsi sporty mobil ini kemudian dengan overhang pendek dan belakang yang cukup maskulin ini memberikan kesan ketangkasan dan kekuatan selain itu, Supra A90 juga menampilkan sorotan LED yang mencolok yang memberikan sentuhan modern dan fituristik pada bagian depannya sementara saluran udara agresif dan grill depan juga menyampaikan rasa performa panel-panel yang ada di Supra A90 juga dirancang dengan cermat menggunakan bahan ringan dan teknik rekayasa canggih untuk mengoptimalkan distribusi berat dan kekakuan keseluruhan dan hasilnya adalah kendaraan yang tidak hanya menarik perhatian dengan desain yang menarik tetapi juga memberikan penanganan dan dinamika berkendara yang luar biasa dengan itu semua tentu aja ini memastikan bahwa Supra A90 menjadi ikon sejati mobil sport kemudian selain eksteriornya, interior mobil ini juga gak kalah menarik yang mana Toyota memberikan elemen desain interior yang membuat kabin Supra menjadi ruang yang sangat sporty ya walaupun demikian, Toyota Supra memang berbagi beberapa karakteristik interior dengan BMW sebagai hasil dari pengembangan kolaboratif mereka dan elemen yang paling mencolok yang dibagikan adalah tata letak dan desain keseluruhan kabin seperti desain dashboard, klaster instrumen, dan konsol tengah selain itu penempatan dan fungsionalitas sistem infotainment, kontrol iklim, dan fitur penting lainnya juga menunjukkan kalau ini BMW banget selain itu Supra juga mengadopsi sistem iDrive BMW yang menawarkan kontrol intuitif dan ramah pengguna untuk berbagai pengaturan kendaraan dan fungsi multimedia selain semua itu, kemiripan ini juga termasuk tata letak tempat duduk, ergonomi, dan tingkat kenyamanan di interior Supra juga menyereminkan perhatian terhadap detail dan nuansa premium yang umumnya dikaitkan dengan kendaraan BMW dan meskipun interior mungkin memiliki elemen yang terinspirasi oleh BMW namun Toyota memastikan bahwa Supra tetap mempertahankan karakter dan brandingnya sendiri dengan menambahkan sentuhan-sentuhan unik untuk menciptakan identitas yang berbeda dalam sasis bersama dan sekali lagi, meskipun banyak orang mungkin bertanya-tanya mengapa ini dilakukan namun hal ini membawa manfaat besar bagi Toyota dan BMW sebagai perubah permainan meningkatkan pengalaman mengumudi ke tingkat yang baru dengan daya dan torsi yang luar biasa serta kemampuan dinamisnya dan GR Supra menjadi saksi keberhasilan sinergi antara dua raksasa otomotif ini dengan demikian, walaupun banyak yang menghujat mobil ini tapi tenanglah dengan Supra MK5 ini, apa mungkin Toyota berani mengeluarkan Supra MK6 di kemudian hari dengan hasil riset kolaborasi bersama dengan BMW? karena kemungkinan besar Toyota membuat MK5 ini adalah cuman ide untuk mencari data lebih ke performans BMW daripada menghasilkan uang daripada mobil itu sendiri gimana menurut kalian tentang kolaborasi ini? apa yang akan terjadi nanti? komen di kolom komentar di bawah ya dan jika kalian suka dengan video ini kalian bisa like dan subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati